sudah halus beda lagi ini lor pemula membuat pilar ini percobaan dari hasil cetakan buatan sendiri ini yang baru kemarin hasilnya ini ya lumayan lah ini baru percobaan kalau mau hanya buat sendiri ini sudah pantas lah ya jadi kita harus kreatif ya lor nah ini nun sik tau lagi kayak konten yuk nah inilah ini saya mau buka dulu dunia ini sehari ya pin salabin abrakadabra nah ini ini sudah pada mau lepas ini kali ini kemarin setengah hari sudah bisa dilepas nah ini sehari terus panas lagi ya hari hari siang kemarin nah melepasnya ini tidak bisa langsung dibuka dari atas bawah tapi ini kitanya kalau kemarin itu dari samping samping kita tarik ke sini bismillah tidak ada gerakan ya kalau masih kasar ya tak apalah ini cetakannya ini kan buatan sendiri ini yang kedua ini ya nah ini agak kasar nanti bisa dipoles sama semen ini kemarin kalau nariknya dari atas di ditarik ke bawah gitu sedikit julik karena ada ini ya yang nyantol-nyantol seperti ini kalau dari samping itu lebih mudah nanti yang bolong-bolong seperti ini bisa dipoles sama sama semen murni jadi tidak dicampur pasir selamat menikmati selamat menikmati ini ya detilnya ini di situ di di dipoles sama semen belum sempurna ini ini ya maklumlah ya jadi ini percobaan kemarin juga sama ini kali ini kemarin agak terlalu keras kali ini kemarin yang lembek jadi bagusan adonan yang sedikit lembek sebelum dipoles sama semen ini dilapikan dulu nah ini dilapikan selamat menikmati selamat menikmati ini sudah besi terus itu goresannya sekarang ditutup pakai semen cair ini semennya cair banget ya full semen tak usah pakai pasir cair sini ini nanti kalau sudah kering kalau sudah nempel di ini apa namanya pilarnya nanti lama-lama juga akan menutup ini ini harus bertahap kalau semennya cair itu bisa masuk ke dalam pori-pori yang sedikit kecil-kecil seperti ini ya berlubang-lubang sampai semuanya ini nanti rata jadi berulang-ulang karena proses penurunan pori-porinya itu tidak bisa langsung bisa nutup ini ya 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 ini sudah sudah halus beda tadi ya Jadi memang harus bertahap dalam pemulesan seperti ini nah sekarang ini kalau ada kertas semen ini bisa dipoles dengan itu nanti hasilnya lebih lebih halus lagi secara detailnya ya ya Jadi hasilnya seperti ini ini hasil pemula pertama ke kedua kali ya kedua kali membuatnya itu kemarin yang itu satu ini yang keduanya hanya pakai cetakan buatan sendiri ini tinggal menggosok dengan saksmen kertas dan sebagainya sudah bisa dipacang tinggal tunggu kering paling nggak ini sekitar 5-6 hari seminggu kurang lebih stabilize jadi jadi Terima kasih.